Pemirsa meski tidak diguir hujan, sejumlah permukiman di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Banjir juga merendam ruas jalan utama dan sebuah sekolah. Banjir merendam ruas jalan utara dan sejumlah permukiman di Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian banjir hingga mencapai satu meter itu berasal dari luapan air Sungai Bekasi yang tidak mampu menampung debit air yang tinggi kiriman dari wilayah Bogor. Sejumlah warga korban banjir mengeluhkan tidak adanya bantuan pangan dari pemberita setempat meskipun kerap dilanda banjir. Dalam kurun waktu satu bulan terakhir telah tiga kali tergenang banjir. Banjir terjadi akibat luapan sungai atau kali Bekasi yang tak mampu menampung debit air yang cukup tinggi. Selain melanda pemukiman di sepanjang tepian kali Bekasi, banjir juga merendam sekolah Madrasah Sanawiyah, Kecamatan Tambun Utara dengan ketinggian air 50 cm. 170 siswa yang menjalani ujian semester genap terpaksa menjalani ujian di rumah masing-masing. Sekarang ini sudah ujian praktek, karena kondisinya banjir, maka hari ini prakteknya di rumah masing-masing. Tunggu sampai kondisi sekolahnya normal seperti biasa. Warga korban banjir berharap pemerintah segera merealisasikan rencana pemugaran tanggul sungai Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Ahmad Johari Lutfi, Ainews melaporkan.